Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risat, dan Teknologi Republik Indonesia Iwan Syahril meninjau sekolah di Kabupaten Sumedang dan monitoring sistem pendidikan yang dijalankannya. Tinjauan tersebut dilakukan karena Kabupaten Sumedang berhasil memperoleh anugerah merdeka belajar di bidang pendidikan. Dalam kunjungannya ke SMP Negeri Satuci, Malaka, Kabupaten Sumedang, Dirjen Paud Kemendik Budristek Republik Indonesia Iwan Syahril bersama rombongan meninjau setiap ruangan kelas dan memastikan sistem pembelajarannya sesuai dengan aturan dari disdik. Iwan mengapresiasi kinerja di sedik Kabupaten Sumedang karena dapat mengelola sekaligus mengaplikasikan merdeka belajar di lapangan, khususnya dalam bidang pendidikan. Tujuan kegiatannya kita melihat pembelajaran di awal tahun ajaran, bagaimana sekolah, terutama di Kabupaten Sumedang, yang ini baru saja mendapatkan anugerah merdeka belajar ya Kabupaten Sumedang. Jadi ini salah satu pemerintah daerah yang sangat serius, sangat baik dalam pengelolaan pendidikan. Jadi kita ingin melihat penyelolaan di lapangan, hasil dari anugerah merdeka belajar yang baru saja diberikan untuk Kabupaten Sumedang. Jadi selamat buat Pak Benji Bumati dan Pak Kadis dan semua timnya yang sudah luar biasa dalam pengelolaan perubahan ya untuk pendidikan yang baik. Sementara itu Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cimalaka, Nung Titin Agustikawati, sangat bangga dengan kedatangan Dirjen Paud tersebut ke sekolahnya. Karena kedatangannya selain dapat memotivasi para guru dan siswa juga sebagai masukan kepada pihak sekolah untuk memperbaiki kekurangan di bidang pembelajaran. Beliau berkeliling ke seluruh bangunan di kampus satu ini, beliau juga berinteraksi dengan anak-anak kami di tiga kelas. Beliau masuk ke kelas mengikuti pembelajaran, memberikan nasihat kepada anak-anak kami. Semoga semua yang terjadi hari ini manfaatnya banyak untuk semuanya kami.